Sopir sekaligus pemilik mobil yang terbakar di Garut, Jawa Barat dijadikan tersangka karena kedapatan melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Polisi juga telah memasang garis kuning di usaha pemini milik tersangka. Awalnya insiden mobil terbakar di jalan Raya Samarang, Garut dianggap insiden kebakaran biasa. Namun setelah ditemukan jerigen BBM yang terbakar, serta tangki bensin yang dipasang selang dan kran, barulah diketahui. Mobil yang terbakar digunakan untuk belanja BBM bersubsidi. Modusnya, pemilik atau supermobil membeli BBM bersubsidi, kemudian dipindahkan ke drum yang sudah disiapkan. Setelah kosong, pelaku kembali membeli BBM bersubsidi sebanyak lima kali dalam sehari. Pelaku membeli BBM bersubsidi dengan harga normal, kemudian dijual lagi dengan harga Rp10.000 per liter. Polisi kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka, dan pemini usahanya di jalan Raya Pasir Wangi juga telah dipasang garis kuning. Kami dari Satreskrim, Balas Garut, akhirnya melakukan langkah-langkah penyelidikan, dan didapati adanya dugaan penyalahgunaan, penyalahgunaan pengangkutan, dan juga perniagaan BBM bersubsidi pemerintah. Untuk dari hasil penyelidikan tersebut, kami akhirnya menetapkan korban kebakaran menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan distribusi atau pengangkutan dan atau niaga BBM. Pelaku berinisial AA belum ditahan karena kondisinya yang masih dirawat jalan, karena tangannya mengalami luka bakar. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.